Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 1? Selamat berjumpa kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung Dalam video pembelajaran cerdas tangkas Materi tema 2 Kegemaranku Subtema 1 Gemar berolahraga Kita mulai pembelajaran 1 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 Eksplorasi Permainan yang menyehatkan Pada hari Minggu Adi bersepeda bersama teman-temannya Mereka juga senang bermain balap lari dan tapak gunung Mereka sering bermain sambil berolahraga bersama Apakah kalian juga suka bermain sambil berolahraga? Ular naga, lompat tali, jalan kaki juga termasuk contoh olahraga Permainan dan olahraga apa yang kalian suka? Bermain sambil berolahraga itu menyenangkan dan menyehatkan Kegiatan 1 Kalian diajak untuk menulis nama-nama permainan berikut Di situ ada 4 gambar Atau 4 permainan Kalian tuliskan di bawahnya Dimana untuk huruf awal kata itu sudah ada Dan kalian tinggal meneruskan Sebelumnya kalian amati dulu ke 4 gambar tersebut Kalau sudah paham Tuliskan nama-nama permainan Sesuai dengan gambar Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal pada ayo berlatih Soal nomor 1 Anak-anak tersebut bermain menggunakan A. Karung B. Tongkat C. Tali Jawaban yang benar adalah 2. Hal-hal yang disukai seseorang Disebut dengan titik-titik Disebut dengan Kegemaran 3. Coba kalian perhatikan gambar Alat seperti pada gambar tersebut Digunakan untuk bermain Tennis meja 4. K A. R. T. E Susunlah huruf acak tersebut Menjadi nama sebuah alat olahraga RAKET Nomor 5 Sebutkan 3 permainan yang termasuk olahraga Yang pertama adalah Balap karung Kemudian Yang kedua adalah Ular tangga Yang ketiga adalah Tapak gunung Dan masih banyak lagi Permainan lain yang dapat kalian sebutkan Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 Eksplorasi Permainan lompat tali Diana, Yulia, Adi, dan Bima Sedang bermain lompat tali Mereka selalu rukun dan tidak pernah curang Mereka mematuhi aturan permainan bersama Selesai bermain bersama Diana pulang ke rumah Sebelum masuk rumah Diana selalu melepas sandal Sandal itu Diletakkan di rak dengan rapi Kegiatan 2 Ayo memilih dengan memberi tanda centang Gambar kegiatan anak yang mematuhi aturan saat berolahraga Dan berikan alasanmu secara lisan di depan kelas Nah tempat untuk mencintang sudah disediakan Kalian kerjakan serta berikan alasanmu secara lisan di depan kelas Anak-anak sekarang kita kerjakan soal-soal pada ayu berlatih Soal nomor 1 Setelah selesai berolahraga Peralatan olahraga sebaiknya segera Titik-titik A. Dirapikan B. Dibiarkan C. Ditinggalkan Jawaban yang betul adalah Dirapikan Dua Saat bermain bersama teman kita tidak boleh titik-titik Kita tidak boleh curang Nomor 3 Kalian perhatikan gambar Di situ ada gambar apa anak-anak? Ya ada anak yang sedang mencuci piring Pada gambar tersebut merupakan contoh anak yang titik-titik peraturan Berarti kalau anak itu suka mencuci piring Dia mematuhi peraturan Empat Yang kamu lakukan sebelum pergi dari rumah untuk bermain adalah Minta izin kepada orang tua Nomor 5 Sebutkan sikap yang baik saat bermain bersama teman Jadi yang harus kita tanamkan saat bermain adalah Yang pertama Saling menghargai Kemudian Menjaga kekompakan Saling bekerja sama Dan tidak curang Kita lanjutkan anak-anak muatan SBDB KD 3.2 dan 4.2 Eksplorasi Permainan Lomba Lari Adi, Dimas, dan Bima berlomba lari Peluit ditiup tanda lomba dimulai Prit, 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 Prit Adi, Dimas, dan Bima berlari saling mendahului Akhirnya Adi menjadi pemenang lomba lari Bunyi peluit yang ditiup termasuk bunyi-bunyian buatan Contoh bunyi-bunyian buatan yang lain adalah Bunyi peduk, bel sepeda, bunyi gitar Contoh bunyi-bunyian alam adalah Bunyi angin bertiup Dan bunyi ombak di pantai Sekarang kita pada kegiatan ayo berlatih Soal nomor 1 Bunyi peluit yang ditiup yaitu A. Cit, Cit, Cit B. Tam, Tam, Tam C. Prit, Prit, Prit Jawaban yang betul adalah C. Prit, Prit, Prit Dua, bunyi balon yang titik-titik dapat mengganggu pendengaran Bunyi balon yang meletus Tiga, mendengar bunyi alunan musik yang titik-titik Dapat membuat hati tentram Alunan musik yang merdu Empat, bunyi bel sepeda termasuk bunyi-bunyian buatan Lima, berilah contoh yang termasuk bunyi-bunyian buatan Itu tadi ya, bunyi bel sepeda Kemudian bunyi peluit dan sebagainya Demikian tadi materi pembelajaran 1 Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe